Di Jakarta itu kan banyak hal ya, betul bahwa ada yang dari Hulu, tetapi catatannya adalah pelampai itu paling tinggi siaga 3. Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakarta ini yang tinggi. Itu catatan pertama. Yang kedua, di carang Hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi gas menuju ke hilirnya, saya sudah menyurati Pak Gubernur waktu itu. Seperti kita ketahui, banjir itu sumbernya dari banjir lokal dari atas, hujan, dari banjirop maupun banjir bandang. Nanganan banjirop itu salah satunya programnya Pak Yusmada dari Binas SDA adalah pembuatan tanggul. Tanggul yang akan dibangun itu sepanjang 130 km dari Kamal Muara sampai dengan Kali Blencong. Nah, dari sepanjang itu kita prioritas yang pertama yaitu ada di 46 km dulu. Di titik-titik yang cukup kritis, kita baru menyelesaikan 12,6 km. Kemudian sisanya 33 km, nanti akan dikerjakan oleh PUPR sebesar kurang lebih 11 km dan PEMPROP 22 km. Waduk fluid ya, kurang lebih luas air, ada 60 km persegi ya, luas totalnya 80 meter persegi. Waduk, eh tak, waktu waduk yang ada di Jakarta ini, setiap sepanjang waktu, tidak hanya di musim penghujan, tapi sepanjang waktu Januari sampai Desember, itu dilakukan pembersihan dan pengurutan. Kaca kunci ini disiapkan. Nomor satu, siaga. Nomor dua, tanggap. Nomor tiga, galang. Ini seluruh pasukan di DKI pegang tiga kata kunci ini. Siaga, tanggap, galang. Ini kata kunci. Kalau di bawah 100 mm dan di bawah 50 mm tidak boleh banjir. Tapi kalau di atas 100 mm sampai terjadi hujan setinggi itu, dan kita tahu sekarang hujannya ekstrim, apalagi seperti diantisipasi dalam pertemuan ini, dengan adanya naninya ini potensi hujan intensif jangka pendek, di tinggi sekali. Apa KPI-nya? Enam jam harus surut. Jadi enam jam sesudah air hujan berhenti, tempat yang di situ terjadi genangan harus bisa surut dalam enam jam. Langkah Menteri PUME, Erick Thohir, yang berniat memangkati pemerintah. Memangkas jumlah perusahaan milik negara ikut dikomentari pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia, Adi Armando. Adi mengomentari langkah Erick Thohir dalam memangkas jumlah perusahaan plat mirah tersebut. Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 143 perusahaan ingin dipangkas Erick menjadi cuma 41 perusahaan saja. Adi Armando pun berkomentar bahwa dirinya belum menjadi komisaris. Bapak mah gitu, saya kan belum sempat menjadi komisaris kok jumlahnya udah dipangkas. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku ingin merapikan BUMN. Menurutnya, jumlah BUMN yang pernah mencapai 143 perusahaan tidak efektif. Saat ini saja, hanya sekitar 10 BUMN saja yang dividennya besar dan dinikmati oleh negara. BUMN-BUMN yang dibawa PPA itu memang BUMN yang sudah dari 2008 sebenarnya mati suri. Jadi bukan BUMN yang beroperasi, sudah dari tahun 2008 itu mati beroperasi. Nah, kita sebagai tentu pimpinan akan zolim kalau kita membiarkan tadi tidak ada kepastian daripada BUMN tersebut ataupun pekerjanya. Harus mengambil langkah-langkah. BUMN yang sekarang pun dengan perubahan daripada pasca COVID pun harus siap-siap bersaing. Apalagi yang sudah kalah bersaing. Yang masih hidup saja sekarang harus berubah untuk bersaing. Nah, jadi hal-hal itu ya kita memang harus lakukan. Bukan menjadi salah dan benar, tapi sebuah pilihan yang harus dilakukan. Untuk diketahui, Ade Armando kerap kali membuat kontroversi dengan menyerang orang-orang yang oposisi dan juga terus menyerang Anis Baswedan. Padahal orang yang selalu didukungnya ternyata banyak melakukan kesalahan, juga banyak melakukan kontroversi. Seperti Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Makanya, Ade Armando kerap menilai negatif Anis Baswedan. Terakhir kali, dia menilai Anis Baswedan sebagai gubernur terburuk sejak Jakarta ada. Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, dinilai sosok gubernur dengan performa terburuk dalam sejarah pemerintahan DKI Jakarta. Penilaian ini berdasarkan kinerja Anis selama memimpin ibu kota. Jujur, kita lihat kondisi Jakarta selama 3,5 tahun di bawah Anis memang berantakan, kata Ade Armando. Salah satu performa terburuk Anis terlihat dari penanganan banjir yang tidak terkendali. Normalisasi sungai yang diganti dengan naturalisasi. Faktanya tidak dijalankan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan apapun, kata Ade Armando, dengan marah. Tidak hanya itu, Anis bahkan menyalahkan pemerintah Bogor terkait banjir yang terjadi akhir-akhir ini. Namun, tuduhan Anis Baswedan dibantah wali kota Bogor Bima Arya. Di Jakarta itu kan banyak hal ya, betul bahwa ada yang dari hulu. Tetapi catatannya adalah, kelampak itu paling tinggi siaga 3. Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi. Itu syaratan pertama. Yang kedua, di carang hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak. Tetapi, gas menuju ke hilirnya. Saya sudah menyurati Pak Gubernur waktu itu, temuan kami dari ekspedisi Siliwung. Yang sebetulnya harus menjadi perhatian bersama. Bima Arya tidak setuju. Bila disalahkan, dia bilang cara Anis mengelola Jakarta yang jelek, kata dia. Menurut Adi Armando, Anis justru melakukan hal yang tidak perlu dilakukan. Misalnya, rencana pelaksanaan ajang balap motor listrik Formula E. Alhamdulillah tidak jadi, meskipun komitmen V tidak jelas kemana. Program tidak urgen lainnya adalah revitalisasi Monumen Nasional Monas dan penataan trotoar, lalu proyek LRT yang mandek hingga saat ini. Makanya, laporan pertanggung jawaban Anis Baswidan tahun lalu sempat membuat semblah fraksi di PRD walkout. Ini luar biasa. Terima kasih telah menonton!